Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jelaskan cara membuat kalimat imperatif. Jadi, cara kita membuat kalimat imperatif itu kalau untuk subjek C yang C form itu menggunakan infinitive dash verbs plus C. Seperti contoh, geyen. Geyen C in the shule. Infinitive dash verb merupakan bentuk dasar dari kata kerja. Yang penting ada geyen C-nya dulu ini. Baru untuk ke belakangnya itu akan menyesuaikan. Lalu, untuk bentuk ir, kita rumusnya itu kata kerja yang dikonjugasi dalam bentuk presence tanpa kata ganti. Jadi, contoh, contohnya kita pakai verben geyen ya. Geyen adalah infinitive dash verb-nya atau kata kerja dasarnya. Kita konjugasikan ke subjek ir, maka dia menjadi get. Kita menjadi get, lalu irnya tidak kita tulis lagi. Contoh, kita hanya menulis get einkaufen. Seperti itu. Kita menulisnya. Lalu, kalau untuk yang do, yang informal, rumusnya adalah kata kerja yang dikonjugasi, tapi akhiran dan kata gantinya tidak ditulis. Contoh, geyen lagi ya. Dari geyen yang dikonjugasikan ke subjek do, maka dia berubah menjadi gets, do. Gitu kan, kalau ada subjek do-nya. Nah, tapi, est dari gets tadi dihapus, lalu subjek do-nya itu juga tidak ditulis. Jadi, cukup seperti ini. Geh, yet, ins, bet. Yang seperti contoh kemarin. Sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada tabelnya ya untuk perubahan ini berubah jadi apa, jadi apa? Kalau untuk tabel, mungkin nanti belum ada, tapi saya ada soal latihan yang nanti verbannya lumayan banyak. Jadi, itu bisa membantu nantinya ya. Karena pada dasarnya kita bisa memakai banyak verban seperti mahan dan lain-lain yang tinggal kita konjugasikan saja berdasarkan, apa namanya, berdasarkan rumus masing-masing imperatifnya tadi ya. Lalu, contohnya saya, kalau misal kita pakai sign, sign, haben, dan werden merupakan kata kerja yang beraturan. Kalau kita pakai sign, ke dalam contoh apa ya. Kita gunakan verbannya sign tadi. Lalu, kita pakai ruhi tenang. Nah, kita pakai verban sign. Contoh, kita konjugasikan sign ke du, dia berubah menjadi seiruhi. Lalu, kalau ir, dikonjugasikan ke sign, dia berubah jadi seiruhi. Lalu, kalau dia berubah ke si, dia menjadi seiruhi. And moment, saya bantu tuliskan. Selamat menikmati. Saya beri verban dan habennya sekarang. Selamat menikmati. Seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Untuk yang sign tadi, arti kalimatnya itu arti dari kalimat-kalimatnya, semua artinya sama saja. Terima kasih. 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 Yang tadi, cara membuat kalimat imperatif dari du, ir, dan si. Sudah ditulis? Sudah yang tadi, yang tiga. Untuk yang nomor tiga, bukan warden, tapi warden. Terima kasih. Tapi untuk jawabannya sudah betul. Yang send, yang send, yang send, yang send, yang send, yang barusan. Ya, itu sudah. Lalu rumus cara membuat kalimatnya juga sudah. Oke, kemarin baru contoh. Oh ya, baru contoh-contoh ya. Oh ya, baru contoh-contoh ya? Oh, oke. Terima kasih. 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 Ini untuk yang C itu infinitif dash verbs. Itu saya kurangi di belakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah selesai dicatatnya. Jadi lanjut. Maksudnya konjugasi itu apa? Maksudnya konjugasi. Maksudnya konjugasi itu kan kita ambil contoh verb aslinya geyen. Verben aslinya geyen. Verben aslinya itu geyen dikonjugasikan itu dirubah ke subjek yang akan dituju. Misal, untuk subjek do, geyen berubah menjadi geht. Geh, ge, g, e, h, h, s, t. G, e, h, s, t. Nah, itu yang saya maksud. Berarti artinya geht. Kenapa? Perubahan dasar. Konjugasi itu perubahan dasar kata ya? Perubahan dasar kata. Konjugasi itu perubahan verben ke subjek. Jadi konjugasi itu merubah kata kerja ke subjek. Berdasarkan subjek. Seperti contoh tadi, verben aslinya geyen. Lalu subjek yang dituju adalah do. Maka dia nanti jadi geht. Gitu ya. Nah, lalu kita lanjut bahas ini ya. Dalam yang sign tadi. Mana yang sign-nya? Oke, jadi untuk yang do, itu dia kan dari awalnya sign. Bentuk aslinya sign. Kita konjugasikan ke do dalam bentuk present. Presence ya. Itu harusnya menjadi say yes. Seperti bagaimana ya nulisnya? Jadi, tunggu sign. Say yes. Say yes. Lalu kalau dirubah ke imperatif, itu dia do-nya dihapus. Lalu. Lalu. Endung. Stay juga dihapus. Nah, seperti itu. Jadi, sign di subjek do dalam bentuk present itu menjadi say's. S-E-I-S-T. Lalu, kalau kita mau merubahnya jadi bentuk imperatif, subjek do tidak kita pakai, jadi dihapus saja. Lalu, akhiran ST-nya dari say's tadi juga dihapus. Makanya hanya menyisakan say. Contoh, say ruhik. Say ruhik artinya tenang. Jangan berisik. S-E-I-I-I-I-I-I-I. S-E-I-I-I-I. Lalu, kita lanjut yang ear. Ear, dia juga berubah jadi say. Dia berubah jadi say. Maka, untuk yang ear, sesuai rumus, bahwa kata kerja yang dikonjugasikan dalam bentuk presence dan tanpa kata ganti. Jadi, untuk say, tetap dia menjadi say. Karena sign tadi sudah dikonjugasikan ke subjek ear. Lalu, langsung saja say ruhik. Itu juga sama, artinya tenang. Sedangkan kalau untuk yang si, itu kan infinitif das verbs plus si. Nah, itu jadi sama sign, bentuk dikonjugasikan ke subjek si, itu sayen. Sayen ya. Sayen si ruhi. Nah, ini posisinya itu, biasanya kan kalau kita melihat kalimat, si baru sayen-nya. Nah, tapi kalau dalam bentuk imperatif, itu verbnya dulu, baru subjeknya. Jadi, untuk kalimat imperatif, kata kerja selalu berada di posisi satu. Dan untuk imperatif, yang subjeknya tetap dipakai, hanyalah subjek si tadi. Lalu, bagaimana kalau kita membuat imperatif dalam bentuk trend bar verb, menggunakan trend bar verb. Kalau dalam bentuk trend bar verb, dia juga sama, dalam bentuk perintah, awalnya juga diletakkan di akhir kalimat. Contoh, trend bar verb verb, mid-common. Trend bar verb-nya mid-common, dirubah ke dalam bentuk imperatif subjek do, dia menjadi com-mid. Lalu, kalau dia ir-form, berubah menjadi com-mid. Nah, lalu kalau misalnya kita pakai yang si, karena si kan formal, dan berarti sopan, itu kita bisa menambahkan kata bita, agar terlihat lebih sopan, tapi kalau nggak pakai bita pun kain problem. Contoh, common C, bita mid. Saya bantu tuliskan, ya. Jadi, mid-common. Nah, seperti itu. Contoh lain, kita pakai trend bar verb of Holland. Contoh lain, kita akan menambahkan kata bita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Tes, tes. Suara saya jelas dulu ya? Jelas, bro. Oke. Nah, ini sekarang saya izin off-campus dulu ya, karena tadi mulai putus-putus, saya takut terlempah. Oke, sekarang di kurs bu, halaman 92, itu ada di fitness app. Aplikasi fitness. Lalu 3A, Leon will sportly sign. Lesensi dan komik, wasmus Leontun. Leo ingin menjadi seseorang yang sporty gitu ya, yang rajin berolahraga. Lesensi dan komik, baca komiknya, lalu wasmus Leontun, apa yang harus dilakukan oleh Leon. Ya, di sini bisa kita lihat gambar yang ada tulisannya, mulai ada tulisan itu yang B ya, yang Mahmid. Mahmid itu artinya bergabunglah, lalu losget, steh auf. Nah, ini berupa steh auf, berasa merupakan trenbar verben, bentuk aslinya aufstehen. Lalu dia jadi steh auf, karena dia untuk subjek do. Ayo, losget, ayo. Steh auf, bangun. Lalu zih, disporchuh an, kenakan sepatu olahraga Anda, geh raus und lauf, keluar dan lari. Is einen salat, makanlah salat, jadi disuruh makan salat. Lalu geh fruh ins bed, pergi tidur lebih awal. Lalu ada lagi, sergut, bagus sekali. Mahwai terso. Teruslah bekerja dengan baik. Lalu ada gib alles, berikan yang terbaik. Yang terakhir ada, whole ein glass washer. Itu dari, artinya ambil segeras air. Lalu trink mindestens twi liter. Trinken is gesun. Minum setidaknya dua liter. Minum itu menyehatkan. Nah, ini di bagian 3B, kita disuruh menandai verben, kata kerja dalam kalimat imperatif di 3A. lalu bagaimana Anda membentuk perintah tersebut, membentuk perintahnya, seperti yang tadi saya tuliskan rumusnya. Oke. tabu bagian Dynamic ileri. Oke. Terima kasih. Cerbennya ada yang begit, lalu mahmid, mah, stehauf, lalu gehraus, lauf, is, dan geh lagi. Bisa digarisbawahi. Cerbennya ada yang begit, lalu mahmid, is, dan hol. Jadi contoh lebih jelasnya. Kita lihat yang kotak oren di kanan ini, yang imperatif mid-du. Ini kata awalnya, verben awalnya mahen. Jadi menjadi dumas. Lalu kalau misalnya dirubah ke imperatif, du-nya dicoret, st-nya dicoret. Hanya tersisa mah. Lalu misal ini mah sport. Maka dia disuruh berolahraga. Disuruh berolahraga, lalu state auf, itu dari aufstehen. Jadi imperatif dalam bentuk trembar verben yang sudah dikonjugasikan states-nya ke subjek du. Jadi du-stehauf ke bentuk imperatif, du-nya dicoret, st-nya dicoret. Hanya tersisa stehauf. Lalu kalau yang selanjutnya itu lauf. Lauf verben artinya itu laufen, berlari. Laufen, berlari, dikonjugasikan dalam bentuk imperatif ke subjek du. Du-nya dihapus, st-nya dihapus. Tersisalah lauf. Lalu untuk yang sign, yang ini dubis. Bis kan merupakan bentuk sign-nya. Itu dia teratur. Kata kerja beraturan. Dan nanti dikonjugasikan dalam bentuk presence. Jadi du bukan menjadi dubis, tapi menjadi tadi. Say tadi itu. Kata awalnya adalah say, 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 lalu st-nya dihapus, du-nya dihapus, maka tersisa say. Lalu dibentuk ke dalam imperatif, contohnya say aktif. Kita disuruh aktif lah. Disuruh aktif. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu. Atau masih belum? Ya pasti kejabatnya tuh saat bikin kalimat aja. Dia ngerti ininya berubah kayak gini. Nanti bikin kalimat. Nah, itu bingung. Oke. Berarti nanti kita materi dulu, baru nanti mulai berlatih ya. Jadi mungkin nanti akan melihat kesulitan-kesulitannya saat mengerjakan soal. Lalu selanjutnya yang C. Yang C ini spilensi two twight. Dimainkan secara berpasangan mengenai fitness apps. Seperti 3A. Formulirensi aufforderungen. Membuat permintaan. Permintaannya kita bisa memakai verben-verben di bawah ini. Ada aufstehen, artinya berdiri. Mitmahen bergabung. Wasserhollen mengambil air. Trinken minum. Lalu say active sign. Itu yang tadi. Yang say active. Artinya jadi menjadi aktif. Lalu ada snell lauven. Snell lauven. Itu karena lauven itu artinya berlari ya. Berlari. Dan snell cepat. Lalu rouse geyen. Pergi keluar. Dan salat essen. Atau makan salat. Ini dibuat seperti. Dibuat permintaan. Dalam bentuk imperatif. Bagaimana? Yang dimasukkan ke. Seperti 3A ini. Aplikasi kebugaran. Fitness apps ini. Contoh. Kita pakai active sign. Active sign. Jadi fitness app. Say active. Aplikasi fitness saya aktif. Aktif di sini berarti. Merujuk ke menyala. Lalu kira-kira apa lagi ya. Meet mahen. Mah mit. Bergabung denganku. Seperti itu. Lalu kira-kira dengan Washer Holland. Mau dibuat seperti apa. Kalau kita pakai yang Washer Holland. Mengambil air. Imperatif. Dalam bentuk C misalnya. Holland C. Washer. Holland C. Washer. Dengan tanda seru. Bisa. Lalu trink. Lalu trinkan. Trinkan. Kita masukkan ke. Subjek do. Hanya trink. Berarti. T-R-I-N-K. Trink. Washer. Minum air. Lalu tanda seru. Seperti itu. Lalu. Untuk bagian D. Ini. Was pasir. Apa yang terjadi. License. Unspehensi. Imkurs. Membaca dan berbicara di kelas. Jadi ini ada bacaannya. Di bawah yang. Ah. Eps. Misalnya. Epsnya bebas namanya. Ditulis aja, Fro. Untuk tumpah kalimat yang sudah ada ini. Kayak Austen. Bikin kalimatnya seperti apa. Mitmahen. Bikin kalimatnya seperti apa. Baik pake do. Ir atau si. Washer Holland seperti apa. Sekarang kita. Apa yang diucap Fro. Kita. Nulisnya gak kekejar. Oh oke. Kalau gitu. I'm moment ya. Saya tuliskan dulu. Kita mulai dari. Al-Fsay. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Jadi itu artinya Aplikasi Yang tadi Yang fitness apps ini Kita disuruh Pergi ke gym Lalu lakukan olahraga Di sana Ayo pergi Terus disuruh bangun Jadilah aktif Ya bagus teruskan Lalu Oh tidak Tolong diam Bagian 3E Kita disuruh menandai kata kerja Dalam bentuk imperatif Yang ada di 3D Dan lengkapi aturannya Ini yang tadi Imperatif mid-ear Un-si Gimana ini Mah-whiter Kalau dalam bentuk Ir Lalu gimana Si-mah-hen Kalau dalam Imperatif mid-si Silakan Dikerjakan dulu Yang ini Nanti kalau sudah Kita bahas Bentuk kalimat Yang ini Yang percakapan di atas ini Diisi ke Di kolom oran ini Kan ada Imperatif mid-ear-un-si Dari Ir-mah-whiter Lalu dibentuk Keimperatif Menjadi Pung-pung-pung Witer Seperti itu Al-sekelar Tidak ditambahkan Kalimat apa-apa lagi Selain disesuaikan Dengan Rumus saja Dan jangan lupa Dikonjugasikan Ke subjek Masing-masingnya Ke subjek Ir-un-si Terima kasih Imperatif mid-ansi Kalau Mah-whiter Misalkan Ir-mah-whiter Kalau si Mah-hansi Rifti Seperti itu Terima kasih 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 Sampai stay. Nah, Enmal, kenapa? Baru sampai stay. Oh, oke. Kean problem. Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah siap, nanti bilang ya biar kita bahas. Terima kasih. 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 Isin ke ir itu menjadi Seien si Seien si Seien si diteruhi Iya Seien si aja ya Boleh seien si aja Kalau untuk Bite ini sifatnya opsional Aja ya boleh dipakai boleh enggak Tapi karena disini Kotaknya hanya dua Maka tidak usah pakai Bite lagi Seien si Seien si Iya seien si ruhi Seir Kalau ke si nya sendiri Kalau ke Kalau ke ir Kalau ke ir dia menjadi site aktif Tetap Yang si isin itu jadinya si isin Tetapnya yang si isin jadinya Seien si Jadi sin nya duluan baru diikuti subjek si Ke ir Kenapa Ini kan aku bikin Si sin itu ke ir sama ke si Kalau ke ir jadinya ruhanya seperti apa Si sin jadinya apa Kalau di ir Dia menjadi Seid Tetap nih S-E-I-D Langsung saja ditulis Seid Lalu kalau si sin Itu kan bentuk aslinya si sin Dirubah ke imperatif Menjadi sin nya dulu di depan Sin yang dikonjugasikan ke subjeksi Dia menjadi seien Jadi seien si ruhi Seid Kalau ke ir Seid berarti Seid Iya Jadi seien si S-E-I-E-N Bingungnya itu ke ir Sein itu baris Seid Kalau ke ir Kalau ke ir Jadi seid Ruhi Iya Betul Lalu kalau ini Tapi Enggak Karena kan kalau si Hanya untuk subjeksi saja Oke Kalau untuk ir Yang penting dia sudah Dikonjugasikan ke subjek Ir tadi Sudah Oke Silahkan nomor satunya Mahwat Witer Lalu yang si mahan menjadi Ke ir Mahan si Gita Witer Atau mahan si Witer Untuk yang ir Ini kan Yang dicoret Irnya ya Jadi Kita tinggal isi saja Dengan mah M-A-C-H-T Lalu Kalau yang si mahan Dia menjadi mahan si sport Iya Udah Ditulisnya kayak gitu Oh oke Lalu Kalau yang Maksudnya Maksudnya Md sebut lagi Oh iya Kan ujungnya Witer Ujungnya Witer Ujungnya Witer Iya betul Mah Witer Mah Witer Mahan si Bita Witer Maksudnya Bikin kalimat Dua-duanya Oh Boleh bikin dua-duanya Oh oke Ya kan problem Lalu untuk yang State of State of Ke si nya Stay and see of Iya betul Dan untuk yang terakhir State Ya State aktif Atau Sein si aktif Kalau untuk ir Dia jadi State aktif Kalau dia jadi Si Itu Sein si aktif Ya Baru kalau yang Si sin Si sin ke ir Sein a Ruhi Sein si Si ruhik Kalau yang Si sin Si sin Betul tadi Sein si ruhik Tapi kalau dirubah ke subjek ir Berarti dia menjadi Seid Ruhik Oke Ya udah Ya Oke Seperti itu Selanjutnya Yang bagian 4 So bagian 4 Kita lewati Karena ini adalah tayangan video Ya Lalu Sekarang kita lanjut Ke Halaman selanjutnya Ini halaman 93 Di halaman 93 In fitness studio Di studio Eh di gym Dengarkan percakapan dan cocokan jawabannya Ya We out beast do Itu bertanya tentang Berapa usia Anda Lalu We gross beast do Berapa tinggi badan Anda Lalu We feel weak do Berapa berat badan Anda Gitu ya Animen Nanti hanya ada satu audio Nanti silahkan di simak Nanti silahkan di simak So Svenja Wir machen jetzt Einen Fitnesstest Okay Hoffentlich Bin ich fit genug Ich muss Erst das Gerät Einstellen Wie alt Bist du Ich bin Jetzt 27 Alles klar Und wie groß bist du 1,75 Und dann brauche ich bitte noch dein Gewicht Wie viel siehst du Oh das möchte ich eigentlich nicht sagen Entschuldige Aber das brauche ich für den Test Also gut Ungefähr 73 Kilo Gut Dann machen wir jetzt den Fitnesstest Okay Maha einmal Dah Berapa Nomor 1 B 1 B Bin Z Jibon Jansi Yang nomor 2 C Yang nomor 3 Yang nomor 3 Nomor 3 Nya A A Betul Betul Nah untuk membacanya Kalau tinggi ini 1,75 meter Dibacanya Itu 1,75 meter 1,75 meter 1,75 meter 1,75 meter Jadi meternya di tengah Seperti kita membaca Mata uang 1,75 meter 1,75 meter Gitu ya Nah lalu Kalau berat badan Ini 73 Kilo Dibaca Dry 1,75 kilogram Sekarang bagian 5B 5B ini kita disuruh Mengira-ngira Berapa Umur Tinggi Dan berat Badan 3 orang ini Gitu ya Jadi Ada foto A, B, C Kira-kira Yang A ini Umurnya berapa Beratnya berapa Tingginya berapa Begitu juga Yang B dan C Berapa Umur Tinggi Dan berat Badannya Alter itu Usia ya Iya Alter Usia Lalu Grose Itu Tinggi Gewih Berat Badan I Kira-kira Selle Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 itu maksudnya food. Fuss. Oke. Fuss, ya. Iya. Fuss itu food, sedangkan bain itu leg. Sudah, oke. Nomor 1. Nomor 1. I'm barehouse. Barehouse, ya. Ritih. Ya, leher, ya. Neck. Lalu, nomor 2. Leher. Ya. Nomor 2, barearm. Barearm, Ritih. Nomor 3. Hand. Hand, ya. Nomor 4. Das Bain. Das Bain. Nomor 5. Derbau. Derbau, ya. Perut. Lalu, 6. Derruken. Derruken, ya. Ritih. Nomor 7. Derfinger. Ya. Derfinger. Derfinger, ya. Betul, Derfinger. Lalu nomor 8. Derkov. Derkov. Betul. Nomor 9. Dasni. Dasni, ya. Lalu nomor 10. Derfus. Derfus. Ya, Ritih. Derfus. Oke. Lalu, ini kalau yang B, itu hanya bekerja secara berpasangan, lalu saling menunjuk dan menebak. Jadi, misal saya menunjuk bagian, salah satu bagian tubuh, nanti bulia yang menebak. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kita skip aja, ya. Lalu, untuk yang 7A. 7A ini kita akan huren. Apa yang Anda dengar, kita disuruh mencetang kotak di bawah. Jadi, nanti terdengarnya P atau B, lalu T atau D, lalu K atau G. Oke, ya. 1. Kommen Sie zum neuen Fitnessstudio Bause in der Hauptstraße 27 in Buchheim. Trainieren Sie bei uns mit Erfolg. 2. Wir haben ein neues Sommerprogramm für Sie im Sportclub Tegel am Marktplatz in Dorfen. Kommen Sie zum Sportclub Tegel. 3. Nach dem Winter wieder fit werden. Das geht ganz einfach im Fitnessstudio Caro. Sie finden uns in Kösnitz im Sportzentrum. Oke, fertig. Oder noch einmal. Ada. Kali lagi, Frau. Nummer 2, ya gak keingin. Oh, oke. Sebentar, ya. 1. Kommen Sie zum neuen Fitnessstudio Bause in der Hauptstraße 27 in Buchheim. Trainieren Sie bei uns mit Erfolg. 2. Wir haben ein neues Sommerprogramm für Sie im Sportclub Tegel am Marktplatz in Dorfen. Kommen Sie zum Sportclub Tegel. 3. Nach dem Winter wieder fit werden. Das geht ganz einfach im Fitnessstudio Caro. Sie finden uns in Kösnitz im Sportzentrum. Terjawab. Udah, Frau. Nummer 1? Enggak. Dicek bareng-bareng. Oke. Nummer 1. 1 A. Untuk 1 dia B. A. Ya. Arti kalimatnya. Studio kebugaran. Baus. Di Buhayn. Lalu nomor 2 A. A. Dwarfen. Ya. Nomor 2 A. Artinya klub olahraga Tegel di Dorfen. Lalu nomor 3 A. Karo in Kösnitz. Ya, Ritih. Karo in Kösnitz. Di gym. Namanya Garo di kota Kösnitz. Lalu ini kita huran lagi untuk yang 7 B. Untuk yang 7 B kita huran dan praktik. Mengucapkan. Di pause. Di pause. Di supa. Di supa. Der Körper. Der Körper. B. Der Bauch. Der Bauch. Das Bein. Der Bauch. Ya, das Ba. Das Buch. Das Buch. T. Der Tag. Der Tag. Die Fitness. Ya, die Fitness. Das Bett. D. Das Bett. Duschen. Die Schokolade. Du. Die Schokolade. Schokolade, richtig. K. Die Kinder. Die Kinder. Die Kekse. Lecker. Good. Lecker. Gut. Joggen. Gesund. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Boleh ya. Yang tadi huran-hah kan. Perasaan udah pernah dibahas. Ya, ada materinya. Iya, betul. Oke, kalau betul kita lanjut ke buku hubung sebuah ya. Silahkan dibuka buku hubung sebuah halaman 99. 99. And moment. Oke, sudah dibuka alaman 99 Jadi di alaman 99 ini Yang 3A, itu In Fitness Studio Di gym, kita disuruh membaca kalimat Dan menandai kata kerjanya Contoh kata kerja yang ditandai Ini state dan off Lalu nanti kira-kira yang mana lagi kata kerjanya Setelah menandai kata kerja Mengisi kolom 3B Melengkapi kalimat perintah Yang ada di dalam tabel Nah, nanti yang dari 3A bisa membantu Oke, jadi ini ada Stain sea off, drink and sea water Call and sea iron ball Lauf snell, es salad Mah auf mit C, aktif Seperti itu Nanti itu dilengkapi Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu Nanti kalau waktunya tidak cukup Kita lanjutkan sebagai PR Silakan dibuat dulu Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu Terima kasih. 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 Terima kasih.